Bunga mawar adalah jenis bunga yang banyak digunakan sebagai lambang romantisme, juga bisa dikatakan sebagai ungkapan kasih sayang. Warnanya yang beragam dengan makna yang berbeda membuatnya semakin populer dan istimewa. Bunga mawar dikenal sebagai simbol cinta dan asmara yang paling universal. Walaupun begitu, setiap warna bunga mawar juga memiliki arti yang berbeda. Bunga ini pas untuk menyampaikan ungkapan perasaan. Makna dan arti mawar merah Mawar merah adalah simbol klasik cinta romantis. Mawar merah juga melambangkan keindahan dan kesempurnaan. Mawar putih Secara tradisional merupakan warna kemurnian dan kepolosan. Filosofi bunga mawar putih dapat dikirim untuk menunjukkan cinta platonis atau dapat dicampur dengan mawar merah untuk menunjukkan cinta yang romantis dan ramah. Karena mawar putih membawa arti kemurnian. Mereka sering menjadi bunga favorit untuk pernikahan. Mawar putih juga dapat membawa arti doa. Dan karenanya adalah karangan bunga yang cocok untuk dikirim ke seseorang yang berduka. Mawar kuning Seperti yang di sinari matahari, mawar kuning melambangkan kegembiraan, kehangatan, dan persahabatan sejati. Mawar kuning juga dapat dikirim sebagai tanda simpati. Sangat menarik untuk dicatat bahwa mawar kuning sebenarnya melambangkan kecemburuan di zaman Victoria. Maknanya telah berubah selama berabad-abad. Makna dan arti mawar merah muda Dengan bukit mawar merah muda, Anda dapat menunjukkan kekaguman dan penghargaan Anda yang sesungguhnya kepada seseorang. Filosofi bunga mawar merah muda melambangkan keanggunan dan kemanisan. Mawar merah muda sebenarnya adalah salah satu varietas tertua. Dan sebagian besar mawar liar juga berwarna merah muda. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang istimewa, kirim bukit mawar merah muda yang manis dan lembut. Makna dan arti mawar orange Mawar orange adalah lambang gairah, keinginan, dan energi. Mawar berwarna karang juga termasuk dalam kategori warna ini. Bukit mawar orange adalah hadiah yang sangat menarik dan memberi tahu penerima bahwa perasaan Anda terhadap mereka sangat kuat. Makna dan arti mawar lavender atau ungu muda Pernahkah Anda melihat keseberang ruangan yang ramai hanya untuk melihat satu orang yang tiba-tiba menjadi seluruh dunia Anda? Jika Anda percaya pada cinta pada pandangan pertama, maka mawar lavender adalah untuk Anda. Lavender atau ungu muda mawar yang melambangkan persona dan fantasi. Tiap-tiap orang yang belum tahu filosofi bunga mawar tentu akan bertanya dalam hati. Apa sesungguhnya arti dari bunga yang satu ini yang membuatnya demikian disenangi banyak orang? Tidak cuma tanaman atau bunga sungguhannya saja, bahkan juga beberapa orang menginginkan mengabadikan keindahan bunga mawar ke dalam satu lukisan, bahkan juga kerajinan tangan yang lain. Sebegitu mendalam serta kuatnya kah arti filosofi mawar? Yang pertama adalah filosofi bunga mawar, ia berduri bukan untuk melukai, namun untuk melindungi diri. Maknanya, jangan takut terlihat tegas, galap, atau berani. Itu bukan untuk ditakuti, namun untuk menjaga diri. Punya ketegasan itu penting, agak galak juga tidak apa-apa. Begitu pula jika kita mempunyai sesuatu kemampuan untuk melindungi diri. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk melindungi dirinya, melindungi hatinya, dan melindungi harga dirinya. Semua itu supaya tidak diganggu oleh orang lain. Bunga yang indah selalu dicari banyak orang Filosofi kedua dari bunga mawar ini, maknanya adalah, jadilah sebaik mungkin dari dirimu. Niscaya banyak orang yang akan mencarimu. Sesuatu yang indah biasanya memang akan dicari banyak orang. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, dan setiap apapun yang mempunyai kelebihan. Memang, diri kita tidak bisa mempunyai banyak kelebihan. Namun kita bisa mengusahakan beberapa hal saja yang bisa membuat diri kita menjadi istimewa. Bunga mawar, warnanya indah dan mampu menghias taman dan pekarangan. Makna dari filosofi ketiga bunga mawar ini adalah, jadilah baik, sukses, cerdas, dan lain sebagainya. Namun jangan lupa, jadikanlah semua itu bermanfaat untuk sekitarmu. Semua keberhasilan, kelebihan, dan keistimewaan yang kita miliki harusnya bisa membuat diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga hal itulah yang bisa membuat keistimewaan diri kita menjadi berharga. Bunga mawar tumbuh menawan dengan ciri khas warnanya. Filosofi keempat makna dari bunga mawar ini adalah, Beranjaklah menjadi sosok yang istimewa dengan ciri khas dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri itu memang penting. Tidak terlarut dalam kehidupan orang lain. Tidak berusaha selalu menjadi follower yang terombang ambing. Menjadi diri sendiri yang sebaik mungkin. Setiap orang memang istimewa. Istimewa dengan keunikannya masing-masing. Filosofi kelima dari bunga mawar. Bunga mawar, sang bunga penanda rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hidup ini, engkau mau dikenal sebagai sosok seperti apa? Pembuat senang, pembawa resah, pemicu sedih, atau apa yang lainnya. Hal itu terserah diri kita mau jadi seperti apa. Jika kita ingin menjadi sosok yang dikenal baik, maka memang kita harus jadi orang baik. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak ingin dikenal sebagai orang yang buruk, Maka berusahalah menjadi orang yang tidak suka berbuat buruk. Filosofi ke-6 dari bunga mawar adalah, mawar ditanam dimanapun seolah tetap begitu indah. Maknanya adalah, jadilah orang yang dimanapun berada, tetap membuat orang lain merasa bahagia karena kebaikan-kebaikanmu. Menjadi orang yang tidak goyah dan berubah-ubah dimanapun berada. Selalu memegang komitmen dan kepercayaan untuk tetap menjadi orang yang baik dimanapun berada. Filosofi ke-7 dari bunga mawar adalah, seindah apapun itu, nantinya tetap akan layu dan akhirnya mati. Maknanya adalah, bahwa seindah dan serupawan apapun dirimu, hal itu bukanlah sesuatu yang kekal. Kita akan mengeriput, tua, dan mati. Dunia ini memang sementara, tidak ada yang abadi. Seindah dan seistimewa apapun keadaan fisik pada diri kita, nisjaya kita akan menua juga, tidak lagi serupawan dahulu. Jadilah orang yang dimanapun berada, tetap membuat orang lain merasa bahagia karena kebaikan-kebaikan kita. Selalu memegang kepercayaan untuk tetap menjadi orang yang baik dimanapun berada. Nah, demikianlah beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari filosofi bunga mawar. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat.